Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sebelum memulai beliau membaca khutbah tulhajah yang merupakan sunnah Yang disunnahkan rasulullah s.a.w Kemudian setelah itu beliau langsung memulai teman-teman dengan mengingatkan kepada kita Bahwa setiap kita pasti akan merasakan cobaan Dan cobaan yang menimpa kita Memiliki beberapa tifat Yang pertama Tepiran di dunum Yaitu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita Yang kedua Sobaan yang menimpa kita Merupakan ujian dari Allah s.w.t Yang dengannya Allah s.w.t Akan mengangkat derajat hambanya Dan sebagaimana Faktur Rasulullah s.a.w Bahwasannya Orang yang paling berat cobaannya Adalah para anbiya Itu para nabi Dan semakin seseorang Komitmen untuk mengikuti jejak para nabi Atau juga Rasulullah s.a.w.t Maka tentunya akan semakin berat Cobaan yang dia terima Tetapi yang perlu diingat Bahwa setiap kita Akan menerima cobaan Sesuai Dengan agama Keimanan yang ada pada diri kita Allah akan mencoba Sesuai dengan kekuatan iman yang ada pada dirinya Dan juga kadang-kadang sesuai Dengan kelemahan keimanan yang dimiliki Oleh orang tersebut Tetapi yang faksi Bahwa cobaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita Jika akan pernah terpisahkan dari setiap kita Dan dunia Merupakan tempat yang dengannya Allah s.w.t Mencoba umat ini Oleh sebab itu Rasulullah s.a.w.t Juga selalu mengingatkan Untuk kita Senantiasa berlindung Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Daripada fitnah-fitnah yang ada Bahkan di dalam hadis Yang dilukirkan oleh beliau Bagaimana fitnah-fitnah yang ada ini Demikian deraknya menghantam pemuslimin Yang dipakar Yang dihati-hati oleh seluruh umat Ini Sebagaimana Dipaparkannya sebuah lembaran-lembaran Yang semua orang pasti akan merasakan Dan di sana Apabila Haji itu terjaga Dan bisa tertahan dari barang fitnah Maka sungguh Akan diberikan titik putih pada hajinya Sehingga pada akhirnya Haji-nya akan bening Dan Nisaya fitnah tidak akan bisa bermabarak Baginya Selama langit dan bumi itu ada Dan yang kedua Adalah hati Yang menerima dan menyerap fitnah itu Sehingga selain yang terlikar yang gelap Dan hidam Bahkan Tidak bisa mengetahui perkara yang ma'ruf Dan juga tidak bisa Memilahkan Mana yang mungkab Dan sekian banyak Wasiat-wasiat Yang datang dari Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Yang senantiasa Membimbing kita Untuk berlindung daripada fitnah-fitnah yang ada Dan ketairah Fitnah yang menerpa kita demikian banyak Kadang-kadang Kondisi daripada fitnah yang menerpa kita Keadaannya Akan bermeda-beda Kadang-kadang besar Dan kadang-kadang sesuai dengan keadaan umat itu Dan kadang-kadang Yang dirasakan oleh umat ini Atau bahkan yang menimpa umat ini Yang pasti akan dirasakan oleh setiap kita Adalah fitnah syahwat Dan juga Fitnah syubahan Dan juga terkadang Seorang mendapatkan cobaan Dalam interaksi terhadap selama Bagaimana dia harus mendapatkan cobaan Dari sisi anaknya Dari sisi orang tuanya Dari sisi keluarganya Dan juga dari sisi karib kerabatnya Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencoba kita Dengan cobaan-cobaan Yang sesuai dengan Keimanan yang ada pada diri kita Kemudian juga melanjutkan Mengingatkan kita Tentang fitnah yang menimpa kita Dan sungguh Agama kita Senantiasa mengingatkan Dari bahaya Yang akan menghancurkan Keadaan Kauh muslimin ini Dan diantara bentuk fitnah Yang senantiasa diperingatkan oleh agama kita Itu fitnah Fitnah Perpecahan Fitnah Kita seseorang Membangun loyalitas Hanya untuk golongannya saja Kemudian juga menukilkan Permen Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Bahwa setiap golongan Dengan apa yang mereka miliki Bahwa setiap golongan Mereka hanya Berloyalitas dengan Apa yang ada pada golongan mereka Dan mereka merasa bangga Dengan golongannya Yang hatinya Semua bentuk Daripada Hizriyah Fanatisme Golongan yang ada Adalah Membawa umat ini Sebagai sebuah Perpecahan yang hati Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan Kepada kita semuanya Untuk ikhizam Untuk kita Bersatu padu Untuk kita bersatu Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Permen Allah Dan kalian semuanya Bersatu Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kalian Berpecah belah Dan ingatlah Nihmat Allah Yang demikian banyak Yang tadinya Kalian dalam keadaan Berpecah belah Kemudian kalian disatukan Dengan keimanan Yang ada pada kalian Ayat ini dikatakan Dari para ulamah Memiliki Sebuah sebab Atau asbab Dari kejadian yang terjadi Di masa Rasulullah s.a.w. Yaitu dahulunya Orang-orang Aus Dan orang-orang Hasrat Mereka adalah satu umat Yang bersatu Mereka adalah satu umat Yang menyatu Dalam sebuah persaudaraan Kemudian Datanglah Seseorang dari Kalangan orang-orang Yahudi Yang berkeinginan Untuk mengaitu Ukwah yang ada Di kalangan mereka Dan mereka menganggap Bahwa persatuan Yang ada Antara orang-orang Aus Dan Khazraj Sungguh Sangat mengganggu Kondisi mereka Itu mengganggu Eksistensi Keadaan Orang-orang Yahudi Maka Diberangkatkah Diberangkatkanlah Seorang Dari kalangan mereka Yang kemudian Orangnya berupaya Untuk meniupkan Api fitnah Untuk meniupkan Api fitnah Yang telah terpajangkan Sebelumnya Dahulu Di kalangan Orang-orang Aus Dan Khazraj Pernah terjadi Peperangan Yang dinamakan Dengan hari Buat Itu hari Disitu terjadi Petentangan Dan peperangan Antara kedua Kabilah yang besar Di kota Medina ini Kemudian Hal ini Diupayakan Oleh orang-orang Yahudi Untuk senantiasa Ada Api Perpecahan Di kalangan mereka Ditiupkan Api fitnah Di kalangan mereka Terusungguh Agama kita Telah menjaga Umat ini Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan Kebaraan mereka Semuanya Untuk bersatu Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah S.A.W. Menegur mereka Dengan keras Dan mengingatkan Daripada Fitnah yang ada Rasulullah Mengingatkan Apakah kalian Akan menyerukan Daripada seruan-seruan Orang-orang Jahiliyah Seruan-teruan Jahiliyah Seruan-teruan Jahiliyah Yang dimaksudkan Adalah Fanatisme Golongan Fanatisme Golongan Maka Rasulullah Menyatakan Apakah kalian Akan memunculkan Fanatisme Golongan Yang merupakan Seruan-seruan Jahiliyah Dalam keadaan Aku Ada di tengah-tengah Kalian Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Ayat ini Iaitu Kita Bersatu 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 Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Adirun Rahimahkumullah Belum mengingatkan Bahwa sebenarnya Persatuan itu Merupakan Ne'mat Persatuan Merupakan Ne'mat Dan juga Persaudaraan Merupakan Ne'mat Lain halnya Perpecahan Lain halnya Perselisihan Yang merupakan Cobaan Yang tentunya Tidaklah kita harapkan Kemudian Mengulangi lagi Bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Terkala Menyatuhkan Umat ini Allah Satukan mereka Dengan Keimanan Dan itu Ada sebuah Kenikmatan Yang agung Kekuah Persadaraan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Merupakan Kenikmatan Allah Yang sangat besar Bahwa bahkan Permasalahan ini Merupakan Bagian yang Sangat diperhatikan Dalam agama kita Itu permasalahan Untuk kita membina Kekuah Persatuan Dan agama kita Menarang Perpecahan Dan Fanatisme Borongan Kemudian Belum menupilkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah kalian Seperti Orang-orang Musyirikin Yang mana mereka Saling Berpecah Belak Di antara mereka Dan mereka Saling Berbangga Dengan Apa Yang ada Pada mereka Sungguh Kondisi mereka Yang senantiasa Berpecah Belak Merupakan Kondisi Yang paling Jirik Yang ada Pada mereka Yang mana mereka Saling Membanggakan Apa Yang ada Pada mereka Dan ini Tentunya Sangat Berkeberangan Dengan Nilai Islam Yang mengajarkan Kekuah Yang mengajarkan Al-Istimah Yaitu Persatuan Ingatlah Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang disukarkan Al-Imam Bukhari Dan juga Al-Imam Muslim Gambaran Yang sangat Indah Tentang Persadaraan Yang mana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengingatkan Bahwasannya Perumpamaan Dari 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 Kondisi Al-Imam Muslim Itu Layaknya Adalah Satu Jasad Yang Apabila Ada Satu Anggota Jasad Yang sakit Maka Dirasakan Oleh Seluruh Anggota Yang lainnya Bahkan Kesemuanya Ikut Untuk Merasakan Atau Untuk Bergadang Di malam Hari Dan Merasakan Bagaimana Sakit Yang Dirisa Oleh Anggota Tubuh Yang lainnya Kemudian Belum Mengingatkan Belum Menyatakan Wa'ihabahullah Ya'abutullah Wa'ihabahullah Perhatikan Gambaran Yang Sangat Agung Ini Yang Sangat Indah Dan Ini Disebutkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Mendekatkan Sebuah Ma'na Al-Ukhwah Disebutkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Mendekatkan Ma'na Ukhwah Sayangkan Disebutkan Dalam Adik Apabila Ada Salah Satu Anggota Tubuh Yang Sakit Maka Yang lainnya Akan Merasakan Yang lainnya Juga Akan Merasakan Sakit Bahkan Akan Dirasakan Seluruh Anggota Tubuh nya Demikianlah Gambaran Yang Indah Dan Ini Bisa Akan Lebih Ditempurnakan Lagi Setelah Kita Memperhatikan Bagaimana Kita Satu Umat Mendapatkan Sebuah Musibah Mendapatkan Sebuah Cobaan Maka Akan Dirasakan Oleh Umat Yang Lainnya Mereka Akan Saling Merasakan Apa Yang Menimpa Mereka Kemudian Beliau Menukilkan Sabda Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Yang Iaitu Tidaklah Beriman Tidaklah Beriman Salah Seorang Di Antara Kalian Sehingga Dia Mencintai Untuk Saudaranya Sebabimana Dia Mencintai Untuk Dirinya Hadis Dari Anak Yang Dibatkan Al-Animah Mukhari Kemudian Setelah Itu Beliau Mengingatkan Kepala Kita Pada Akhirat Sebuah Perpecahan Yang Perpecahan Itu Adalah Akan Memunculkan Permusuhan Karena Tentunya Orang Yang Berpisah Atau Ketika Terjadi Perselisihan Dan Perpecahan Beritentunya Dia Akan Menanamkan Permusuhan Sesama Mereka Hinda Sekali Apa yang Dikatakan Oleh Syekhul Islam Segala Dua Mengingatkan Kepala Kita Bahwasanya Fenerisme Yang Ada Itu Merupakan Puncak Daripada Perpecahan Yang Artinya Bawasanya Perpecahan Yang Ada Di Tengah Tengah Umat Ini Akan Membawa Kepada Sebuah Pengusuhan Yang Nyata Yang Mereka Akan Memberikan Loyalitas Kepada Setiap Golongannya Dan Tidak Ada Sebuah Golongan Yang Mereka Diganggu Maka Mereka Akan Bangun Untuk Membela Daripada Golongannya Jalan Keadaan Agama Kita Mengingatkan Bahwa Persatuan Persaudaraan Itu Tentunya Dibangun Di atas Keimanan Yang Mereka Akan Saling Bersatu Padu Dan Sungguh Setelah Mereka Bersatu Padu Di atas Keimanan Mereka 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 Mengingatkan Kepada Kita Sungguh Bahwa Perpecahan Merupakan Sesuatu Yang Sangat Terjelah Dan Ingatlah Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Senantiasa Memerintahkan Kepada Kita Untuk Menjaga Ukuah Untuk Menjaga Tan Persatuan Ma'ashir Al-Muslimin Kemudian Beliau Mengingatkan Kepada Kita Yang Menunjukkan Bagaimana Agama Kita Sangat Memperhatikan Tentang Ukuah Adalah Sebabada Ini Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Shinqiti Rahimah Allah Ta'ala Dalam Kitabnya Adwa Al-Bayan Tentang Sermat Allah Subhanahu Ta'ala Bawasanya Al-Quran Menunjukkan Kepada Jalan Yang Lurus Kemudian Dintilkan Bahwa Dintilkan Oleh Beliau Tentang Perkhidmatan Beliau Bahwasanya Seorang Muslim Jalan Membingah Kekuatan Ukuah Untuk Saudaranya Merupakan Sesuatu Yang ada Dan Senantiasa Berada Dalam Hatinya Jadi Merupakan Hal Yang Sangat Diperhatikan Dalam Agama Jika Kalian Perhatikan Bahwasanya Seorang Muslim Ketika Mereka Memiliki Harta Kemudian Wafat Maka Yang Berhak Mewarisi Adalah Saudaranya Yang Juga Beragama Muslim Adapun Ketika Seorang Muslim Saat Dia Meninggal Dan Meninggalkan Harta Dan Apabila Yang Mewarisi Atau Apabila Diantara Anggota Yang Mewarisi Adalah Orang Yang Kafir Maka Orang Yang Kafir Tidak Untuk Mewarisi Dari Harta Saudaranya Siapapun Dia Lalu Kembali Kemana Harta Ini Dikatakan Oleh Beliau Bahwasanya Harta Ini Kembali Kepada Kom-Muslimin Harta Ini Kembali Kepada Kom-Muslimin Dan Ini Menunjukkan Bagaimana Agama Kita Membina Dan Membangun Ukwah Kemudian Beliau Juga Mengingatkan Kepada Kita Untuk Benar-benar Kita Memperhatikan Loyalitas Kita Kepada Seluruh Kom-Muslimin Dimanapun Mereka Berada Siapapun Mereka Dan Ternyata Juga Kita Wajib Untuk Memusuri Dan Membenci Serta Menyisi Siapapun Yang Membenci Agama Kita Siapapun Yang Menentang Dari Pensek Pensek Keputuhan Dari Agama Kita Siapapun Mereka Dimanapun Mereka Bahkan Di kolom Rekat Kita Mereka Tersuntut Untuk Ada Kebencian Dalam Hati Kita Kemudian Mengingatkan Bahwa Yang Paling Utama Saat Kita Berinteraksi Sebenarnya Umat Manusia Ini Tersenantiasa Tegaknya Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kehidupan Kita Artinya Dimanapun Kita Kepada Siapapun Kita Yang Menjadi Batasan Bagi Kita Adalah Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Janganlah Membangun Loyalitas Dan Persaudaraan Hanya Dengan Persandarkan Dengan Fanatisme Golongan Dari Jemaah Jemaah Tertentu Ataupun Kelompok Kelompok Tertentu Yang Ada Di Tengah Tengah Umat Kemudian Bila Mengingatkan Kabar Kita Tidak Kalian Perhatikan Sermen Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Saya Allah Menyuruh Kabar Kita Untuk Saling Bertahawun Dalam Kebaikan Dan Janganlah Kalian Saling Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Perbuatan Yang Keji Ini Adalah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kabar Seluruh Komuslihin Untuk Kita Memberikan Kebaikan Sebenar Saudara Kita Dan Juga Agama Kita Memerintahkan Kabar Kita Untuk Ihtiram Untuk Senantiasa Kita Menghormati Sesama Komuslihin Dan Janganlah Kali-kali Mudah Untuk Meluncur Dari Lisan Kita Penghinaan Jajian Pencemuahan Saudara-saudara Saudara-saudara Kita Hormati Kehormatan Mereka Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kabar Kita Itu Janganlah Satu Kom Menjelah Kom Yang Dainya Janganlah Mereka Menjelahkan Janganlah Mereka Menjemuah Bisa Jadi Sekolongan Yang Dihina Akan Dibaik Daripada Mereka Yang Menghinanya Dan Bikin Pula Dari kalangan Para wanita Wanita Yang Menghina Bisa Jadi Yang Dihina Lebih Baik Daripada Mereka Yang Menghinakan Dan Dan Sungguh Seseorang Yang Bertaubat Dari Apa Yang Telah Dia Lakukan Sungguh Dia Adalah Orang Yang Khasib Kemudian Belum Mengingatkan Kabar Kita Untuk Menghindarkan Diri Kita Dan Menjauhkan Dari Riba Dan Bentuk Kedustaan Itu Menisbatkan Kedustaan Khyanat Kepada Pemuslimi Dan Kita Berinteraksi Kepada Mereka Dengan Kita Sesuaikan Pandisi Keimanan Yang Ada Pada Mereka Dan Tanya Seorang Muslim Senang Biasa Mereka Berupaya Untuk Menempuh Jalan Yang Terbaik Yaitu Jalan Yaitu Jalan Yang Menyampaikan Kebara Keselamatan Kemudian Itu Belum Mengingatkan Kabar Kita Tentang Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bawatanya Umat Ini Akan Terpecah Sebab Dilihatkan Oleh Ahlus Sunan Dan Disahikan Oleh Sebagian Para Ulama Di Antaranya Ibn Taymi Ibn 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 Bawatanya Umat Ini Akan Terpecah Menjadi 73 Golongan Dan Kesemuanya Dan Kesemuanya Akan Masuk Kedalam Meraka Dan Yang Akan Selamat Adalah Satu Golongan Dan Para Sahabat Tentunya Mereka Adalah Umat Yang Paling Semangat Untuk Mencari Keselamatan Dan Mereka Bertanya Dan Siapakah Satu Menjaga 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 Kekuatan Iktibar Mereka Terhadap Jalan Rasulullah Yang Juga Telah Ditempuh Para Sahabat Dan Ini Merupakan Jalan Para Salaf Salih Dan Mereka Itu Para Sahabat Merupakan Umat Yang Paling Mulia Yang Menjadi Kuduah Dalam Kehidupan Kita Ingat Apa Yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud Rabi Allah Ta'ala Anhu Disebutkan Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Kepada Hati Hati Setiap Hamba Hambanya Maka Didapatkan Bahwa Hati Yang Terbaik Adalah Hati Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Ditilih Beliau Untuk Mengemban Risalah Kepada Saitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Hati Hati Yang Lain Dan Pernyata Hati Yang Terbaik Yang Paling Jernih Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dipilihlah Mereka Maka Dipilihlah Mereka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menyertai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengikuti Jejah Sahabat Atau Mengikuti Rasulullah Dan Para Sahabatnya Merupakan Sikap Yang harus Kita Untuk Itibah Dalam Permasalahan Alayhi Yaitu Permasalahan Kiyasinan Dan Juga Dalam Permasalahan Iban Kemudian Juga Dalam Permasalahan Al-Akhlaq Dan Dalam Bagaimana Membangun Sebuah Kepribadian Dan Juga Mengikuti Mereka Dalam Bagaimana Membangun Semangat Beramal Dengan Ilmu Yang Ada Bada Mereka Sehingga Kita Semuanya Menjadi Umat Yang Allah Selamatkan Dari Sebuah Perbecahan Walaupun Memang Bahwa Perbecahan Itu Pasti Akan Ada Dan Merupakan Ketentuan Allah Merupakan Ketidah Ibarat Allah S.W.T Jadi Ingatlah Bahwa Yang Wajib Bagi Kita Untuk Menjadi Wali Walli Allah Untuk Menjadi Orang Yang Senang Tidak Mencari Jalan Keselamatan Dan Tegak Dimanakun Dengan Syariat Allah S.W.T Mencintai Siapapun Mereka Yang Menentang Tengah Akhub Tuhan Dari Agama Kita Yang Mulia Ini Kemudian Beliau Melanjutkan Nasihatnya Semuanya Itu Bahwa Agama Kita Narmala Telah Mengingatkan Umat Ini Daripada Perbecahan Dan Rasulullah S.W.T Telah Menerangkan Bagaimana Kita Mengambil Sebuah Solusi Setelah Perbecahan Itu Ada Di Tengah Tengah Kita Ingatlah Sabda Rasulullah S.W.T Belum Mengingatkan Kabar Kita Sebab Yang disebutkan Dalam Al-Mumatta Dan Dengan Tanah Yang Sahih Rasulullah S.W.T Bersabda Salah Aku Tinggalkan Dua Perkara Yang Kalau Nih Saya Atau Seandainya Kalian Semua Yang Berpegang Dengan Keduanya Maka Sungguh Kalian Tidak Akan Terkesat Dan Rasulullah S.W.T Mengingatkan Kabar kita Semuanya Untuk Senantiyaka Menjaga Upaya Untuk Bersatu Dari Sepuah Perkucahan Atau Dari Perpetahan Yang akan Senantiyaka Ada Di tengah-tengah Ini Sebagaimana Yang telah Diingatkan Rasulullah S.W.T Dari Hadis Erba Dari Hadis Erba Jil Sari Radiyallahu Ta'ala Anhum Satu Saat Rasulullah S.W.T Memberikan Sebuah Wasiat Saat Atau Wasiat Rasulullah S.W.T Merupakan Sebuah Wasiat Perpisahan Maka Para Sahabat Menyatakan Ya Rasulullah Berikan Nasihat Kebarakan Yang waktu itu Para sahabat Merasakan Bagaimana Tejuhnya Hati mereka Dan Takutnya Mereka Jadi Suatu yang Akan Membawa Kebarat Sebuah Fiknah Di hati Mereka Sehingga Mereka Menangis Dari Nasihat Rasulullah S.W.T Maka Rasulullah Mengingatkan Kebarat Mereka Indahnya Selan Senantiyaka Menjaga Untuk Batuh Dan Tahan Indahnya Senantiyaka Menjaga Batuh Dan Ketahakan Walaupun Yang memimpin Kalian Adalah Seorang Budak Habaji Itu Budak Itu Dia Sungguh Siapapun Di antara Kalian Yang Akan Hidup Selain Akan Melihat Perpecahan Yang Demikian Banyak Sungguh Siapapun Yang Akan Hidup Selain Akan Melihat Banyak Perpecahan Maka 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 Wajib Atas Umatku Wajib Atas Kalian Semuanya Untuk Berpegang Teguh Dengan Sunnahku Dan Sunnahnya Para Al-Khudafa Ar-Rashidun Dan Hati-hatilah Kalian Terhadap Segala Bentuk Perkara Perkara Yang Baru Dan Sungguh Setiap Perkara Perkara Yang Baru Dalam Agama Merupakan Suatu Bidah Hal itu Sebagaimana Juga Yang Disputkan Oleh Hudaifah Dalam Hadis Yang Diriwajikan Oleh Alimah Muslim Beliau Menceritakan Kepara Kita Bahawasanya Kala Itu Para Suhabat Nantiasa Bertanya Kepara Rasulullah S.A.W. Tentang Kebaikan Kebaikan Dan Pada Waktu itu Aku Selalu Bertanya Kepara Rasulullah S.A.W. Tentang Perkara Perkara Yang Bahaya Supaya Aku Selamat Dan Terjaga Dari Perkara Itu Kemudian Di antara Yang Dikabarkan Rasulullah S.A.W. Yaitu Adanya Perpecahan Yang Adanya Menimpa Umat Ini Yang Kepara Rasulullah S.A.W. Mengingatkan Kebara Kita Mengingatkan Kebara Hudaifah Barawasai Itu Dan Kepara Kita Semuanya Apabila Muncul Semua Perpecahan Danya Kita Bertemasuk Dengan Al-Jamaah Dan Danya Kita Senantiasa Patuh Kepara Pemimpin Yang Ada Di Tengah Tengah Pemuslimin Kemudian Hudaifah Bertanya Kepara Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Apabila Barawakul itu Tidak ada Jaka Atau Bertebaran Jamaat Kemudian Juga Banyaknya Kelompok-kelompok Maka Rasulullah Rasulullah S.A.W. Menakjadkan Kepara Beliau Ayat Hazil Yaitu Tendaknya Engkau Jauhi Engkau Tinggalkan Semua Kelompok-kelompok Yang ada Walaupun Engkau Harus Menghidit Dari Akhar Pohon Kemudian Setelah itu Beliau Mengingatkan Kepara Kita Semuanya Untuk Jalan Sekali-kali Tertipu Dengan Seruan-seruan Dengan Beragam Semboyan Yang semuanya Hanya Mengibarkan Bendera Perpecahan Di tengah-tengah Umat ini Siapapun mereka Yang menyelisihi Yang membentuk Kelompok-kelompok tertentu Dan membangun Loyalitas Di atas Kelompok-kelompok tertentu Hakikannya Mereka adalah Orang Yang sedang Membuat Perpecahan Di tengah-tengah Umat ini Dan ingat Contoh yang Sangat mulia Umat yang Sangat mulia Terkala mereka Menghadapi Suatu fitnah Yaitu Para sahabat Rituanullah Alayhim Ajma'in Sungguh Mereka adalah Contoh yang Paling baik Contoh yang Paling mulia Mereka adalah Satu umat Yang Seakan-akan Mereka adalah Satu umat Atau Seperti Selayanya Adalah Seseorang Atau Bagikan Satu hati Yang berada Dalam diri Seseorang Memang Ada Dan terjadi Di kalangan mereka Beberapa Perbedaan Pendapat Tetapi Perbedaan Peristirisian Yang ada Pada mereka Tidak Mengakibatkan Pertentangan Perkecahan Dan ini Merupakan Contoh Bagi kita Selama mereka Berkomitmen Untuk Menjaga Persatuan Maka Sungguh Semua Permasalahan Pasti Akan Selesai Kenapa Demikian Kenapa Soalan Mereka Tidak Pernah Mendahulukan Mereka Tidak Pernah Mendahulukan Ego Mereka Atau Kependingan Pribadi Mereka Atau Untuk Lompok Pabila Tersentu Dan Sungguh Jika Ini Ada Di Tengah Tengah Umat Ini Pertama Mereka Tidak Mengejepankan Kependingan Mereka Pribadi Dan Juga Loyalitas Kebara Hanya Golongan Golongan Tertentu Maka Sungguh Mereka Akan Mendapatkan Jalan Keluar Dari Semua Permasalahan Yang Ada Ingatlah Apa Yang Terjadi Masa Sohabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Hal Ini Terjadi Dalam Keadaan Para Sohabat Ada Di Tengah Tengah Mereka Setelah Munculnya Orang Orang Khawarif Setelah Munculnya Orang Orang Khawarif Di Mana Mereka Memerangi Ali bin Abu Talib Bahkan Memerangi Semua Para Sohabat Dalam Keadaan Para Sohabat Yang Merupakan Contoh Yang Mulia Ada Di Tengah Tengah Mereka Tingallah Apa Yang dikisahkan Oleh Ibn Abbas Sebagaimana Dilihatkan Oleh Alimam Hakim Dihatkan Sebuah Pernyataan Yang Indah Yang Mana Ibn Abbas Menyatakan Kepada Mereka Bahwa Saya Sungguh Tidak Ada Satupun Sahabat Tidak Ada Satupun Dari Sahabat Rasulullah S.A.W. Yang Mencocok Mereka Dalam Permasalahan Apapun Dan Sedikitpun Artinya Tidak Ada Satupun Permasalahan Yang Dimiliki Oleh Orang Khawarid Yang Sesuai Dengan Prinsip Yang Dibawa Oleh Para Sahabat Bahkan Ibn Abbas Mengingatkan Kepada Mereka Bukankah Para Sahabat Ada Di Tengah Tengah Kalian Yang Mereka 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 Diangkat Sebagai Kedua Dan Dijadikan Sebagai Contoh Kemudian Setelah itu Bagaimana Umat Yang Mereka Ketika Jangan Komitmen Dengan Jalan Para Sahabat Maka Setiap Mereka Membawa Bendera Bendera Yang Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Dan Setiap Mereka Menyeru Kebara Jawahnya Menyeru Kebara Kelompok Kelompok Mereka Terjadilah Perpecahan Jalan Permasang Hati Dari Tengah Tengah Mereka Yang Hakikatnya Mereka Telah Menyelisihi Zaman Para Sahabat Kemudian Bila Mengingatkan Kepada Kita Sebuah Kemenangan Yang Hakiki Sebuah Kemenangan Hal Yang Hakiki Yang Akan Diraih Oleh Satu Ummat Yang Akan Diraih Oleh Satu Ummat Kapan Pun Terjadi Atau Dimanapun Mereka Dan Mereka Akan Senantiasa Allah Subhanahu Memberikan Kemenangan Kepada Mereka Ingat Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Rasulullah Mengingatkan Akan Senantiasa Ada Dari Ummatku Yang Mereka Adalah Ummat Yang Senantiasa Allah Memberikan Kemenangan Kepada Mereka Orang Orang Yang Berupaya Untuk Memberikan Madarat Kepada Mereka Tidak Menjadikan Madarat Bagi Mereka Dan Tidak Orang Berupaya Untuk Menimpatkan Makar Maka Sungguh Makarnya Tidak Berhasil Mengguncangkan Mereka Kemudian Ingatlah Bagaimana Perjalanan Para Ulama Yang Komitmen Dengan Jalan Para Sahabat Senantiasa Mereka Menjadi Contoh Dan Senantiasa Mereka Menjadi Penghibar Panji Sunnah Di setiap Masa Selamat Sahabat Ingatlah Ibnu Sirin Ingatlah Tadid Al-Bunani Kemudian Sayyid Al-Masayyid Kemudian Al-Imam Malik Al-Imam Syajir Kemudian Ibnu Tainiyah Kemudian Sayyid Al-Islam Muhammad Ibnu Buhah Dan Yang selanjutnya Para Ulama Yang Komitmen Dan Senantiasa Meniti Jalan Para Sahabat Ridwan Allah Azma'in Yang Hadikannya Mereka Berada Juga Di atas Satu Landasan Yang Satu Itu Mereka Senantiasa Mewasbadai Daripada Sikap Menelisihi Jalan Para Sahabat Ridwan Allah Al-Imam Dan Seluruh Mereka Adalah Ummat Yang Kekohokkan Kaki-kaki Mereka Di atas Serian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatlah Terjadi Cobaan Yang Menimpa Kita Dari Beragam Fitnah Yang Ada Tengah-tengah Kita Hendaknya Senantiasa Kita Memiliki Sifat-sifat Yang Mulia Di antara Yang Belum Sebutkan Adalah Sifat Bersabar Hendaknya Senantiasa Kita Bersabar Hendaknya Senantiasa Kita Bersabar Tengah-senantiasa Untuk Kita Berlembut Haji Ke Barat Sama Kau Muslimin Dan Ingatlah Dan Senantiasa Kita Berupaya Untuk Menyeru Ummat Ini Sebagai Jalan Sebagai Jalan Yang Salah Dirizai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Jalan Yang Umat Yang Salah Dirizai Dan Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersatulah Di atas Jalan Mereka Di Jalan Semua Permasalahan Dan Sungguh Tidak Akan Ada Sebuah Kemenangan Dan Tidak Akan Ada Persatuan Selama Apa Yang Ditempuh Adalah Menyelisihi Jalan Ya Pura Sahabat Rituan Allah Adi Ma'in Siapapun Yang Menyelisihi Mereka Dalam Permasalahan Akhidah Ataupun Permasalahan Yang Lainnya Yang Melisihi Jalan Pura Sahabat Maka Sungguh Mereka Hanyalah Membangun Perpecahan Kemudian Kata beliau Siapapun Di antara Kita Yang Menginginkan Keselamatan Maka Tidaknya Kita Senantiasa Berupaya Untuk Menjadikan Al-Wahyain Menjadikan Kitabullah Dan Sunnah Rasulullah S.A.W Sebagai Sahjin Sebagai Syiriyah Sebagai Pegangan Bagi kita Dalam Semua Pandisi Dalam Semua Keadaan Mereka Mengingatkan Kepada kita Semuanya Tidaknya Kita Membangun Al-Wala Dan juga Al-Bara Al-Wala Iaitu Loyalitas Di atas Keimanan Al-Bara Iaitu Perpisahan Juga tentunya Dibangun Di atas Ilmu Belum Mengingatkan Indahnya kita Membangun Al-Wala Al-Bara Di atas Ilmu Agama Di atas Jalan Iaitu Jalan Para Sahabat Ritual Allah Alayhim Adi Setelah Itu Belum Menahyatkan Kepada kita Untuk Senantiasa Kita Patuh Dan Mendengarkan Untuk Senantiasa Kita Patuh Dan Sahab Kepada Siapapun Yang mereka Adalah Pemimpin Kita Yang Mengurusi Yang Menjadi Wali Bagi Kita Itu Puasa Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Apapun Apapun Yang Kita Rasakan Dari Kesulitan Yang Menimpa Kita Maka Andanya Jangan Sampai Mengeluarkan Kita Daripada Jalannya Para Sahabat Jangan Sampai Mengeluarkan Kita Dari Jalannya Para Salaf Kemudian Saya Itu Belum Mengingatkan Dari Apa Yang Disebutkan Oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Al-Wahab Yang Disebutkan Dalam Kitab Masa Il-Jahiliyah Belum Mengingatkan Kabar Kita Bahawa Di Perkara Atau Di Antara Perkara Yang Hal Itu Merupakan Ciri Dari Orang Orang Jahiliyah Iaitu Mereka Menasihkan Mereka Menghilangkan Sikap Untuk Patuh Dan Saat Kepada Penguasa Yang Ada Maka Agama Kita Datang Agama Kita Datang Dan Menyerukan Untuk Senantiasa Kita Patuh Dan Tidak Penguasa Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Dan Kita Senantiasa Berupaya Untuk Bersabar Untuk Senantiasa Kita Bersabar Dan Di Dalam Kesabaran Ada Kemenangan Kemudian Belum Mengingatkan Menurut Kita Bahwa Siapapun Di antara Kita Yang Melihat Kekurangan Dari Penguasa Maka Hendaknya Kita Bertahar Sebagaimana Sementara Rasulullah Barang Siapa Melihat Kekurangan Pada Jini Seorang Kuasa Maka Hendaknya Kita Memberikan Naktihat Secara Rasiyah Kepada Mereka Dan Janganlah Kita Melakukan Sikap-sikap Yang Menyelisihi Daripada Jalan Pura Sahabat Sebagaimana Dilakukan Sebelum Orang Dengan Melakukan Penentangan Yaitu Sikap Kuruj Seluar Kepada Penguasa Menentang Kebiaksanaan Atau Menentang Daripada Sahabat Ada Di Tengah Tengah Mereka Tidak Ada Satupun Upaya Untuk Keluar Menentang Penguasa Yang Sah Kecuali Akan Mengakibatkan Dan Membawa Umat Ini Kebara Kesusahan Hilangnya Sebuah Stabilitas Keamanan Yang Telah Ada Di Tengah Tengah Umat Ini Anapun Apa Yang Dilakukan Dari Sekolah Mereka Dari Bentuk Pengeboman Pengeboman Atau Upaya Pembunuhan Pembunuhan Kepada Pihak Tidak Tentu Ini Kesemuanya Hanya Membawa Kerusakan Membawa Kehancuran Umat Ini Hilangnya Keamanan Yang Seharusnya Tetap Ada Di Tengah Tengah Komus Ini Sebagaimana Belum Ingatkan Lagi Sebagai Dilakukan Ada Jelolongan Orang Yang Berupaya Untuk Menanamkan Teror Dan Melakukan Upaya Perusakan Pembunuhan Dan Penganturan Fasilitas Fasilitas Umum Yang Ketemuanya Hakikatnya Adalah Menunjukkan Mereka Adalah Umat Yang Tidak Memiliki Kesabaran Yang Tentu Bagi Kita Adalah Untuk Kita Bersabar Dan Kita Memberikan Nasihat Yang Terbaik Kepada Mereka Janganlah Kita Terpengaruh Dengan Teruan Teruan Yang Dilakukan Sekolongan Orang Sehingga Mereka Berupaya Untuk Mengajak Dan Mengujuk Kita Melakukan Kepajuan Di Tengah Tengah Pemuslimi Sebagaimana Dilakukan Sekolongan Orang Dengan Melakukan Orasi Orasi Di Tengah Umat Melakukan Demonstrasi Ataupun Yang Yang Hakikatnya Siapapun Yang Melakukannya Dari Bentuk Pengajuan Atau Orasi Orasi Yang Membangkitkan Emosi Kepada Penguasa Ataupun Demonstrasi Yang Ada Hakikatnya Mereka Adalah Orang Yang Sedang Berhukum Dengan Hawa Nafsu Yang Ada Pada Diri Mereka Kemudian Sebagai Penusuk Kata Beliau Belum Menghiratkan Kepada Kita Tidaknya Senantiasa Kita Berupaya Untuk Mengukuhkan Diri Kita Di Atas Agama Tidaknya Kita Senantiasa Berkamasuk Berkomitmen Kepada Agama Secara Utuf Kemudian Bila Mendoakan Kepada Kita Semoga Allah Menggolongkan Kita Sebagai Taifat Mansurah Sebagai Golongan Yang Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Sebagai Herbatun Najiah Kemudian Setelah Itu Bila Mengingatkan Atau Beliau Mengucapkan Rasa terima kasih Yang Demikian Mendalam Kabara Siapapun Atau Sekenal Yang Memiliki Andil Dalam Terlaksananya Acara Ini Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Balasan Yang Terbaik Kepada Mereka Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberatkan Timbangan Timbangannya Setelah Pada Hari Kiamat Timbangan Timbangan Kebaikan Dari Apa Yang Mereka Lakukan Kemudian Semoga Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Barakah Dari Umur Kita Dan Memberikan Barakah Dalam Kehidupan Kita Kemudian Setelah Itu Beliau Menutup Nasihatnya Kabar Kita Wallahu A'lam Besok Kurang Lebihnya Saya Maaf Wa Kuru Kori Hala